Intro Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di update malam kita menuju ke informasi dunia politik dimana badan pengawas pemilu Jawa Timur memeriksa salah seorang pelaku yang diduga melakukan money politik atau politik uang di Pilkada Bangkalan Madura dalam pemeriksaan tersebut Bawaslu juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 40 juta rupiah kasus money politik atau politik uang di Pilkada Bangkalan Madura yang diduga dilakukan Farid Al-Fawzi saat ini ditangani Bawaslu Jawa Timur Farid yang merupakan salah seorang tim pemenangan paslon di Pilkada Bangkalan dilaporkan membagi-bagikan sejumlah uang kepada kepala desa setempat untuk mengawal calon yang dimaksud Komisioner Bawaslu Jawa Timur Aang Hanafi membenarkan saat ini pihaknya memeriksa Farid Al-Fawzi yang diduga melakukan praktek politik uang Bawaslu bertindak cepat setelah mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya bagi-bagi uang kepada sejumlah kepala desa di Bangkalan ini Sekarang masih ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan Jadi karena itu berkaitan dengan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan dan laporan diberlapor disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan Selain memeriksa pelaku dugaan manipolitik atau politik uang ini Bawaslu juga meminta keterangan sejumlah saksi Selain itu Bawaslu Jawa Timur juga mengamankan uang sebesar 40 juta rupiah yang diduga digunakan untuk manipolitik Apabila terbukti melakukan manipolitik pelaku bisa dikenai pidana pemilu Terima kasih telah menonton!